Seorang baby sister punya tugas dari majikannya agar bisa merubah karakter anaknya, dan mau berpokus-pokus sampai ia berubah sikap dan mandiri. Cerita ini hanya ada di dalam film yang berjudul. Gimana ceritanya? Mari kita simak. Jangan lupa like, komen, dan skrikat. Seorang petugas Derek bernama Gary mau membawa mobil seorang wanita yang belum melunasi pajak kendaraannya, wanita ini bernama Madi. Madi tak terima kalau Gary membawa mobilnya karena belum lunas pajak, sehingga ia tak terima jika mobilnya itu dibawa, padahal Madi bisa pakai mobilnya untuk menarik gojek. Karena sudah peraturan negara kalau tidak bisa melunasi pajak, mobil akan langsung dibawa ke kantor polisi, Madi hanya bisa terdiam melihat mobilnya di bawah. Madi pergi menggunakan sepatu roda karena mobilnya sudah tidak ada, namun di salah satu tempat peristirahatan ia melihat mobilnya dan mobil penderek sedang berhenti. Madi mencoba mengambil mobilnya kembali, karena kuncinya masih ada sama Madi. Sementara Gary saat itu belum tahu Madi mencoba membawa mobilnya, Madi pun berusaha agar bisa membawanya tapi usahanya sia-sia karena Gary sudah keburu tahu. Widuh! Sesuai! Tidak! 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 Pajak kendaraannya. Maddy bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe terapung di atas kapal, untuk melayani orang-orang kapal. Ia bekerja di tempat bosnya bernama Nyonyaferen, namun kerap kali si Maddy ini membuat masalah di tempat kerjaannya sehingga Nyonyaferen selalu menasehatinya agar tidak mengulangi perbuatannya. Maddy ketika itu dicarikan harga mobil yang murah oleh rekan kerjanya, namun bukannya mobil justru temannya Maddy melihat selebaran loongan kerja, untuk menemani anaknya yang pemalu, belum pacaran dan agar merubah sikapnya, sebagai imbalan bagi yang mau akan diberikan mobil buik regal masih mengkilat. Maddy pun tertarik dengan tawaran kerjaan yang ia baca dan mau melamarnya, meskipun rekan-rekannya sedikit memberikan masukan. Maddy mencoba mengirim lamaran ke alamat tempat loongan tersebut melalui pos. Tak lama lamaran itu mendapat balasan dari orang tua yang mau anaknya ditemani. Maddy pun langsung menuju rumah calon bosnya dengan menggunakan sepatu roda. Maddy melihat imbalan yang akan diberikan si bos yaitu mobil buik regal yang masih bagus, terpakrir di bagasi rumah bos Maddy yang bernama Allison dan Tuan Layar. Nyonya Allison ingin mendengar sedikit mengenai diri Maddy dan menceritakannya kepada mereka. Maddy berterus terang kalau usianya kini sudah 30 tahun, sementara di loongan pekerjaan yang dibuat Allison wanita berusia 20 tahun, namun Maddy terus mencoba meyakinkan kepada Allison dan Layar, kalau dirinya cocok bekerja untuk mereka dan anaknya yang sedang membutuhkan arahan. Anaknya sangat pendiam ia takut kalau Maddy tidak kuat menahan tingkah anaknya bernama Percy. Ia musisi namun untuk jiwa sosialnya kurang dan tidak mau bergaul, sehingga Allison dan Layar ingin Maddy merubah sikapnya semua agar bisa menjadi lebih baik. Percy hanya mau bermain ponsel dan tidak pernah mau keluar kamar dan selalu menyendiri. Pertemuan mereka diatur oleh orang tuanya, kalau Maddy bekerja di tempat pengurusan anjing piaraan, biasanya Percy berada di situ dan ia meminta kalau Percy mau membantu Maddy untuk mengadopsi anjingnya. Di pertemuan mereka Maddy mau mengadopsi anjing dan Percy yang akan membantunya mencarikan seekor anjing pilihannya. Meskipun demikian Percy awalnya masih gugup bicara dengan Maddy karena memang Percy ini sangat pemalu. Sebelum mengadopsi anjing peliharaannya, Percy mau mewawancarai terlebih dahulu Maddy, sesuai dengan prosedur yang sering diterapkan kepada customer mereka. Tapi di saat mau diwawancarai Maddy bertingkah sedikit menggoda, sehingga membuat Percy sedikit makin gacor. Serangan Maddy kepada Percy semakin gacor saat ia mewawancarai Maddy. Maddy menawarkan kalau ia akan mengantar Percy pulang ke rumahnya, dan Percy sedikit aneh dari mana ia tahu alamat rumahnya, ia baca dari tulisan yang ada di tasnya Percy. Maddy langsung mengajak si Percy pulang dan membuat rekan kerjanya Percy sedikit merasa heran dengan tingkah Maddy. Karena Percy naik sepeda ke tempat kerjanya, ia menolak pulang sama dengan mobil yang dibawa Maddy. Tapi Maddy langsung mengangkutnya ke bagasi mobilnya agar mereka bisa pulang bareng. Karena di dalam mobilnya Maddy penuh dengan barang-barang berbahaya, membuat Percy menjadi takut dan curiga dengan Maddy, ia takut kalau Maddy akan berbuat jahat terhadap dirinya. Sehingga saat mau keluar mobil Percy menyemprotkan cairan ke mukanya Maddy. Tapi Maddy mencoba meyakinkan Percy kalau ia bukan orang jahat dan tidak akan menculiknya, sehingga Maddy meminta tolong untuk mengambilkan selang. Tapi si Percy justru langsung menyemprotkan air ke mukanya Maddy sampai basah. Bukannya marah Maddy justru mengatakan ke Percy kalau Percy orang yang cukup seksi, Maddy mengajak Percy jalan besok, sehingga mereka sepakat kalau besok mereka akan jalan bareng. Besok malamnya Percy yang mau memenuhi undangan Maddy, mencoba masuk bar dengan gaya seorang eksekutif karena Percy mengenakan jas hitam layaknya seorang bos. Percy pun menanyakan ke Maddy apakah ia boleh berada di situ karena usianya belum 21 tahun, tak lama Percy kaget dengan suara biliar. Di dalam obrolan mereka di bar Maddy justru mengajak Percy ke arah obrolan mengenai pokok-pokus, sehingga membuat Percy sedikit gugup. Karena tak tahan berada di bar Percy mengajak keluar Maddy menuju ke sebuah pantai di dekat bar itu. Percy takut ke pantai itu karena sudah tutup jam operasional karena lewat jam 8, namun Maddy terus mengajak Percy untuk berenang dan tidak menggunakan apa-apa alias ehem-ehem. Meskipun Percy sedikit menolak untuk diajak berenang, sehingga membuat Maddy pura-pura kesal dengan Percy, justru si Percy mengatakan kalau Maddy adalah orang yang paling cantik yang pernah ia kenal. Tak lama Maddy pun melakukan ini. Sehingga Percy semakin gugup dan tak kuasa menahan aksi yang dilakukan Maddy, ia pun menyusul Maddy dan terjadilah. Tapi setelah mereka beraksi, ada ucapan si Percy yang membuat Maddy agak kesal dan mencoba meninggalkannya, justru Maddy mengencangkan mobilnya dan Percy berada di kap mobilnya mau mengambil ponsel milik Percy. Mereka dikejar polisi dan hampir saja tertabrak kereta api. Sesampainya di rumah Maddy, ia pun memutarkan musik dan mencoba menggoda Percy dengan goyangan-goyangan memancing. Sehingga membuat Percy sedikit sakne meskipun sudah dilakukan sebelumnya. Namun Percy justru mengungkapkan ke Maddy mengenai jati dirinya selama ini, kalau ia adalah pemalu, pendiam dan tak suka bergaul dengan orang lain, ia lama menghabiskan waktu di dalam kamarnya sendirian sambil memainkan ponsel. Ia mengatakan kalau dirinya seperti itu lantaran pengasuhnya sejak kecil tak pernah mau merubah pola hidupnya. Sehingga Percy menjadi seperti ini sebagai seorang pendiam, Percy berjanji akan merubah karakternya dan menjadi orang yang lebih periang, apalagi setelah mengenal Maddy. Sejak itu Percy menjadi seorang yang lebih periang dan sering jalan bareng dengan Maddy, bermain dan tertawa lepas seolah-olah Percy sudah berubah layaknya anak muda yang lain. Hari-harinya kini dihabiskan bersama Maddy wanita pertama yang ia kenal dan orangnya cukup baik menurut Percy. Suatu hari Percy mengajak Maddy bertemu dengan bekas pengasuhnya dulu, bernama Meri. Meri dan Percy dulunya sangat dekat dan Percy sudah menganggap Meri ini sebagai pengganti orang tuanya. Tapi Meri menanyakan ke Maddy apa yang ia inginkan dari Percy, ia mengira kalau Maddy hanya ingin uang orang tuanya Percy saja. Tapi Maddy membantahnya kalau ia mau berpokus dengan Percy bukan yang lain. Maddy dan Percy janjian akan makan malam bareng, selepasnya mereka akan berpokus-fokus, sehingga Percy dan juga Maddy sibuk menyiapkan pakaian apa yang akan ia pakai untuk nanti malam. Malamnya mereka langsung makan malam dan sambil bercerita tentang masa lalu Percy yang cukup mengejutkan. Karena misi Maddy merubah karakter Percy, yang disuruh oleh orang tuanya, ia pun terus menasehati Percy agar bisa lebih percaya diri dan tidak malu-malu lagi. Maddy menyuruh Percy agar ia memainkan apa saja yang ada di restoran itu, kalau ia menolak Maddy akan memberitahukan tamu-tamu di restoran kalau Percy sangat mencintainya dan mau bercinta dengan Maddy. Sehingga Percy yang agak sedikit kesal mengiakan suruhan Maddy. Percy pun mencoba memainkan piano yang ada di restoran itu, Percy pun bernyanyi dan memainkan piano sehingga membuat seluruh tamu takjub termasuk Maddy. Setelah selesai memainkan piano Maddy justru kaget kenapa ia tahu lagu itu, padahal itu lagu kesukaan Maddy. Tak berapa lama seorang perempuan datang bernama Natalia, ia menyapa Percy karena sudah lama tidak bertemu, ia pun berencana mau kuliah di tempat Percy. Natalia mengajak Percy untuk datang ke sebuah acara perpisahan SMA. Namun Maddy mengatakan kalau mereka sudah punya acara dengan Percy, ia pun menolak ajakan Percy. Di tengah pembicaraan, Percy yang merasa kesal dengan Maddy, ia meninggalkan Maddy karena akan menghadiri acara perpisahan anak-anak SMA mereka. Maddy mencoba mencegah Percy, namun Percy tetap ngotot pergi ke pesta itu, terpaksa Maddy mengikuti kemana Percy pergi. Maddy mencoba masuk dan mencari Percy ke acara pesta pernikahan teman-teman SMA-nya, Maddy pun dilihat semua anak-anak di sana dan merasa heran siapa si Maddy karena usianya sudah cukup dewasa dan tak seusia mereka. Maddy pun mendapatkan godaan dari para pria tanggung, yang menyukai si Maddy. Tapi saat Maddy menanyakan kepada salah satu temannya Percy, kalau Percy sedang berada di atas bersama Natalia, ia pun langsung bergegas ke lantai atas untuk mencegah mereka berbuat aneh. Ia pun mencoba membuka satu persatu pintu kamar di lantai atas namun Percy belum kelihatan. Ada satu kamar lagi, Maddy pun mencoba menggedornya, dan ternyata, Percy sedang bersama Natalia yang niatnya mau berpok-pokus tapi batal. Natalia mengatakan kalau Percy ini sedang mabok dan tak sadar akibat pengaruh obat. Maddy ditegur oleh salah satu orang tua pemilik rumah itu, dan mencoba menyuruh Maddy keluar dari rumah itu, karena tidak pantas ia berada di situ. Namun Percy mencoba memaksa untuk melarangnya pergi, hingga Percy pun mau memukul si pria ini ternyata yang kena Maddy. Saat mereka mau kembali pulang, Percy justru mengungkapkan perasaannya kepada Maddy kalau ia cinta sama Maddy. Tapi karena Maddy menganggap Percy ini sedang mabuk, ia mengatakan tidak usah membahas itu dan mereka perlu waktu. Paginya Percy yang mau membuat minuman mengatakan kalau ia mau membuat sim mobil, karena ia kini mau membawa mobil. Tentu saja orang tuanya merasa kaget, karena selama ini Percy tidak pernah mau membawa mobil sendiri, akibat kerja bagus dari si Maddy sehingga anaknya kini sudah berubah. Percy mengungkapkan kalau ia sekarang sudah punya pacar namanya Maddy, tentu saja orang tuanya hanya bisa tersenyum dan merasa senang kalau kini anaknya jauh berubah. Tapi karena cintanya Percy kepada Maddy, ia menolak kuliah dan akan tetap di rumah karena mau selalu bersama Maddy. Hal ini tentunya membuat sakit kepala orang tuanya Percy. Sebab cita-citanya kalau Percy akan kuliah dan bisa bersosial dengan kawan-kawan kampusnya, makanya mereka membayar Maddy untuk merubah karakter Percy. Namun justru semakin bencana bagi mereka kalau Percy tidak mau kuliah dan jatuh cinta pada wanita yang memang pesuruh orang tuanya. Orang tuanya menghubungi Maddy dan mengatakan kalau ia sudah bisa membawa mobil yang pernah dijanjikan atas kerjanya selama ini, yang sudah membuat Percy berubah. Meskipun Maddy mengaku kalau mereka belum berpokus-fokus, orang tuanya tidak mempermasalahkan itu sebab Percy mau kuliah itulah tujuan utamanya. Tiba-tiba saja telpon Maddy terkoneksi ke dalam mobil mereka yang kebetulan diketahui oleh Percy, sehingga membuat Percy menjadi ilfil. Ia mengetahui kalau Maddy adalah orang suruhan orang tuanya, padahal Percy sudah terlanjur cinta sama Maddy. Besoknya Maddy tiba di rumah mereka, sengaja disuruh oleh Percy, namun Percy pura-pura tidak mengetahui pembicaraan mereka di telpon kemarin. Sehingga Percy menganggap kalau orang tuanya belum mengenal Maddy. Percy justru menyinggung mereka bagi dirinya dalam hidup ini adalah sebuah kejujuran, karena menurutnya amat penting. Ucapan Percy pun membuat mereka merasa gelisah dan takut ketahuan kalau memang Maddy dan orang tuanya sudah lama kenal. Tak berapa lama temannya Percy di tempat kerjanya datang, mereka mau menghancurkan mobil hadiah yang akan diberikan orang tuanya kepada Maddy, karena sudah bekerja untuk mereka. Tentunya membuat si Percy sangat sakit hati dan mobilnya pun hancur dibuat Percy bersama temannya. Percy pun menyampaikan apa yang direncanakan Maddy bersama orang tuanya, sehingga membuat Percy semakin kesal dengan demikian Maddy gagal untuk mendapatkan mobil dari ayahnya Percy. Apalagi mobilnya sudah hancur dibuat oleh si Percy, sehingga membuat si Maddy semakin bingung dari mana ia akan mendapatkan uang. Tapi besoknya si Gary tukang derek mobil, membawa mobil hadiah orang tuanya Percy dalam kondisi rusak tapi tetap bisa jalan. Ia pun kaget kenapa mobil ini tiba di rumahnya, padahal sudah rusak. Gary mengatakan kalau mobil itu masih bisa jalan karena dirancang untuk waktu yang cukup lama buatan Amerika. Maddy menjalankan rutinitas seperti dulu yaitu menarik Gojek dengan mobil pemberian orang tuanya Percy, bekerja di kafe dan kumpul bersama teman-temannya. Singkat ceritanya, karena Maddy tidak bisa membohongi perasaannya, ia pun menjumpai Percy ke tempat acara perpisahan teman-teman Percy. Ia mencoba meminta maaf kepada Percy atas perbuatannya selama ini, namun Percy justru tidak mau dan akhirnya Maddy nekat melakukan ini. Ujungnya mereka baikan dan kembali sama. Sementara Percy bersiap-siap mau pergi ke kampusnya dalam waktu yang cukup lama, orang tuanya merasa sangat bahagia karena Percy sudah berubah. Ia pun dijemput oleh Maddy sebelum keberangkatannya ke Kamsu, Maddy akan pergi ke California dan Percy ke kampus yang jaraknya ada 5 jam. Film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan klik subscribe.